Terima kasih Anda masih bersama kami, KADR Gerindra lebih menginginkan agar partai mereka tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung dengan koalisi Jokowi Marfamin. Namun KADR Gerindra tetap membuka peluang rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi melalui pertemuan kedua tokoh tersebut. Agata Dewan Penasehat Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i mengatakan, mayoritas KADR Partai menginginkan Gerindra tetap menjadi oposisi. Namun Syafi'i menegaskan, belum ada keputusan resmi dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto soal sikap politik dari partai mereka. Menurutnya Prabowo akan meminta masukan dari pengurus DPP dan KADR daerah untuk menentukan pilihan politik Gerindra melalui forum Rakernas Partai. Kira-kira kita kan sepakat untuk membangun demokrasi yang sehat. Dan Pak Prabowo sendiri adalah orang-orang yang sangat demokratis. Yang tidak pernah mencapai tujuan untuk membangun Indonesia dengan kekuasaan lewat cara-cara yang tidak demokratis. Semuanya secara demokratis. Dan tentu kita meyakini beliau menginginkan demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah demokrasi yang sehat. Dan menurut saya demokrasi yang sehat itu harus ada checks and balance. Jadi selain partai pendukung harus ada partai oposisi. Dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai partai oposisi.